Halo semua, selamat pagi, siang, sore, malam kembali lagi di channel My Studio Akustik di mana kita akan membahas akustik ruang secara lebih mendalam. Sekarang di video kali ini kita akan bahas salah satu proyek yang sudah kita kerjakan. Proyek yang satunya tidak biasa, bukan studio mustik, bukan ruang karaoke, tapi ini adalah ruang kelas yang sudah dilakukan treatment akustik. Dan sekarang kita sudah ada di Universitas Senata Dharma Yogyakarta dan sekarang langsung aja kita cek ruangannya. Nah, sekarang kita sudah ada di dalam ruangan ya, untuk dimensinya dia cukup kecil. Jadi ruangan ini dispesifikan untuk micro teaching class. Jadi dari segi ukuran ruangan memang dia tidak terlalu besar, dia hanya dispesifikan untuk beberapa pelajar aja atau beberapa mahasiswa aja seperti itu. Dan sekarang kita akan bahas dulu di bagian ruangan ini. Jadi ruangan ini secara spesifik dia sudah menggunakan sistem insulasi suara ruangan. Dia sistem insulasi suara ruangannya terpasang di bagian dinding dan juga di bagian atas ruangannya. Hal ini akan membuat suara dari dalam ruangan ini tidak akan keluar ruangan dan tidak akan mengganggu ruangan di sekitarnya. Dan tidak cuma menggunakan sistem insulasi suara ruangan, dan di ruangan ini juga sudah menggunakan treatment akustik. Nah, sekarang kita akan bahas treatment akustiknya. Di sini untuk treatment akustiknya, di sini kita menggunakan panel absorber. Jadi di sini kita menerapkan warna coklat dan juga di sini ada warna coklat tuanya. Jadi antara kombinasi coklat, ini adalah panel absorber. Dan kita bentuk dengan motif persegi panjang yang kita susun secara vertikal seperti ini. Dan ini juga mengelilingi di seluruh ruangannya. Dan di bagian belakangnya sendiri, di sini juga diterapkan panel absorber. Dan dia di sini berwarna coklat. Jadi ruangan ini didesain secara spesifik untuk di bagian bawahnya berwarna coklat tua dan di bagian atasnya berwarna coklat muda seperti itu. Dan yang pastinya, kenapa di ruangan kelas seperti ini dipasangkan treatment akustik dengan menggunakan absorber? Hal ini agar refabration time atau waktu dengung di ruangan ini sesuai dengan standarnya. Yaitu kalau sesuai dengan standar yang ditentukan, yaitu waktu dengungnya harus 1 second seperti itu. Pada bagian depan, ruangan ini dilengkapi dengan pintu yang dikhususkan untuk menginsulasi suara di ruangan. Pintu ini juga sudah didesain khusus untuk memblokir suara agar tidak masuk ke dalam ruangan melalui pintu ini. Dan di bagian sisi sebelahnya, ruangan ini dilengkapi dengan one-way mirror. One-way mirror ini berfungsi agar ruangan operator di sampingnya bisa melihat kegiatan dan aktivitas di dalam ruangan. Sedangkan kegiatan di dalam ruangan tidak akan terganggu dengan aktivitas yang ada di luar ruangan. Dan untuk di bagian lantainya sendiri, di sini menggunakan karpet. Dan karpet seperti ini juga bisa berguna sebagai sound absorber yang bisa membantu untuk mengurangi gaung di dalam ruangan. Ruangan ini juga dilengkapi dengan sistem insulasi suara ruangan dengan tipe standar. Dengan spesifikasi yaitu menggunakan rock cool density 60 kg di bagian dalamnya, dengan OITC yaitu kurang lebih 47dB. Dan yang pastinya penggunaan sistem insulasi suara di ruangan ini berfungsi agar suara berisik yang berasal dari ruangan-ruangan tidak akan masuk dan tidak akan mengganggu aktivitas di dalam ruangan. Jadi kesimpulannya adalah, dengan ukuran ruangan yaitu panjangnya adalah 6,5 meter dengan lebar 6,4 meter, ruangan ini sudah dirancang sedemikian rupa dengan desain yang menarik dan juga menggunakan sistem insulasi suara ruangan dan juga treatment akustik. Sekian dulu untuk video kali ini, jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!